Aku udah buktiin, meskipun pakai strategi dengan win rate cuma 50%, hasilnya bakal tetap profit. Hah? Emang iya? Coba perhatiin, ini adalah data hasil trading barengku di grup Telegram. Oh iya, Telegramnya itu gratis ya. Kamu bisa ikutan, tinggal scan aja barcode yang ada di video. Sekarang, coba fokus di week keempat, di Oktober kemarin. Di sini, aku melakukan 6 kali transaksi trading, 3 kali profit, dan 3 kali loss. Artinya, win rateku cuma 50%. Tapi, hasilnya di minggu itu tetap positif loh, 23 dolar. Nah, kuncinya ada di lot size trading dan pairs trading, atau instrumen yang bakal kalian tradikan. Usahakan pilih instrumen yang memang kamu bakal fokuskan. Jadi, bener-bener fokus banget tuh di salah satu instrumen. Kemudian, lot size-nya harus konsisten, harus tetap. Jangan berubah-ubah. Aku udah ngalamin jatuh bangun dalam trading, ternyata, kesalahanku cuma sesimpel nggak bisa kontrol hal ini. Perhatiin deh, dari seluruh hasil trading barengku. Nah, di sini bahkan di judul Excel-nya itu udah aku tulis ya, risk maksimal itu cuma 10 dolar. Jadi, setiap mengalami minus, sudah pasti aku harus cut loss sebelum minusnya nyentuh 10 dolar. Kecuali kalau kalian bisa lihat di sini, di week 3, itu aku kecolongan dan melakukan kesalahan. Tapi, giliran profit aku biasanya biarkan sampai up to 10 dolar. Tapi, nggak jarang juga di satu kondisi aku harus cut intinya. Sebelum aku open posisi trading, aku harus tahu kalkulasi profit dan minusnya itu ada di angka berapa. Setelah hasilnya udah keluar, langsung aku catat di Excel begini. Biar tahu kesalahannya di minggu berapa dan nggak boleh diulangi kesalahannya. Nah, tapi sekarang PR kita adalah gimana cara melatih skill trading biar dapat win rate at least 50%. Oke, langsung aja. Ini dia strategi trading termudah di tahun 2024. Dengan rapin disiplin ilmu jurnaling, seluruh tradingku di bulan Oktober kemarin, Alhamdulillah dalam bulan itu, aku berhasil release profit segini. Alhamdulillah banget. Untuk aplikasi trading yang aku pakai itu aplikasi XM Global, soalnya minimal depositnya kecil banget, cuma Rp230.000. Udah dapat 4 legalitas dari 4 lembaga finansial, plus bisa trading mikrolod 0,01. Bener-bener cocok banget untuk orang awam yang baru mulai trading dan pakai modal seadanya. Cek link downloadnya yang udah kita taruh di deskripsi video kali ini. Balik lagi ke topik, one of the best strategi trading menurut pengalamanku adalah menunggu momentum. Ada banyak jenis momentum di market. Salah satu yang sering aku pakai adalah momentum rejection. Ini erat kaitannya dengan pola candlestick. Bisa tonton dulu videoku yang ini untuk detail lengkap macam-macam pola candlestick. Jadi di sana ada candlestick continuation, rejection, dan masih banyak lagi. Tonton aja dulu. Nah, setelah kalian tonton video itu, langsung aja kita menuju ke market. Nah, di sini kita bakal langsung contohin gimana yang aku maksud tentang candlestick rejection tadi. Oke, perhatiin kita di sini berada di market XAU-USD. Sekarang XAU-USD mengalami pembentukan harga kenaikan kan? Ingat, di sini pembentukan harga kenaikan ditandai dengan terbentuknya area HH sama HL itu lebih tinggi dari sebelumnya. Ingat, ini kan area HL yang bawah, area HH yang atas. Jadi kita tinggal ambil struktur harga begini, lalu kita tarik ke atas. Maka di sini adalah valid mengalami market naik gitu kan? Nah, di sini kalau kita praktekan ke market dengan hal yang sama, itu juga mirip. Nah, lihat pergerakan harganya. Setelah membentuk kenaikan, dia ke bawah. Kemudian dia mengalami kenaikan, dia ke bawah. Kemudian dia mengalami kenaikan. Kalau kita hubungkan yang bawah dengan yang bawah, yang atas dengan atas sama. Kayak bentuknya tadi. Oke, berarti di sini XAUUSD mengalami market structure bullish awalnya gitu kan? Bentar, biar lebih presisi kita kurang ke sini. Nah, ini kurang ke sini. Oke, berarti di sini udah presisi. Nah, sekarang gimana cara kita melihat candlestick rejection? Gampang banget. Kalau itu teman-teman pakai time frame yang besarnya di H1, ini berkaitan dengan time frame. Kalau aku seringnya itu pakai H1, M30 sama M15. Kalau teman-teman pakainya H1, itu harus mengecil time frame-nya. Harus diperkecil. Oke, contoh. Oke, anggap di sini XAUUSD sedang bergerak di dalam base area-nya dia. Base area yang ini. Atau consolidation gitu. Gampangnya. Nah, ingat. Kalau teman-teman nonton video kita pasti tahu kan. Garis bawah itu waktunya kita buy position. Sedangkan garis atas itu waktunya kita sell position. Ingat. HL waktunya buy. HH waktunya sell. Kenapa kayak gitu? Karena instrumen mostly bergeraknya itu setelah naik ke HH. Pasti turun ke HL. Setelah itu naik ke HH. Setelah itu turun ke HL. Kemungkinan besar pasti kayak gitu. Makanya enak banget kalau kita membuat struktur harga. Oke, anggap teman-teman di sini mau sell position nih. Mau counter the trend. Di area sini. Ingat ya, karena di sini udah tersentuh area atas. Berarti teman-teman tunggu nih. Kapan ya waktunya kita buy yang tepat? Kalau aku sarankan di H1 at least terbentuk satu candlestick merah yang nge-reject area tersebut. Anggep teman-teman di sini entry area-nya itu di candlestick ini. Nih candlestick merah yang besar. Ini entry-nya di area sini. Nih teman-teman udah entry nih di sini. Entry posisi ya. Kita coba tandain ini adalah area entry kita. Nanti kita contohin juga yang salahnya gimana ya. Ini entry-nya. Kemudian stop loss-nya itu bisa taruh di area ini. Nah, ini stop loss. Kalau di struktur naik ya, stop loss. Berarti kita targetnya akan menuju ke bawah dong. Kenapa aku candlestick ini jadi patokan entry? Kalau kita tandain begini, bentar. Ini kan satu candlestick kan? Kalau kita move ke M30, satu candlestick itu pasti jadi dua. Believe me or not, pasti jadi dua. Nih kan, dua candlestick. Berarti di sini area rejection-nya. Nah, candlestick kedua di M30 itu bisa jadi moment entry kita. Kenapa? Ya karena satu jam, satu candle. Berarti kalau ke M30, satu candlestick-nya jadi dua. 30 menit. Kalau satu jam kan 60 menit begitu. Kalau move ke M15, lebih banyak candle lagi untuk validasi rejection area. Mana candlestick-nya, coy? Nih, kalau kita move ke M15, lihat. Banyak banget candlestick yang bisa jadi validasi. Jadi, semakin besar time frame, semakin valid untuk jadi area validasi. Yang aku sarankan, itu at least M30 dua candle, H1 satu candle. Gitu. Itu aja jadi patokan kita. Oke, anggap di M30 kita lihat untuk market XAU USD. Oke, di sini kita entry-nya udah terlanjur di area bawah. Eh, market kok bergerak naik nih dikit nih. Nih, area sini kan bergerak naik. Itu gimana yang harus kita lakukan? Nggak perlu panik. Ingat, stop loss udah kita pasang di area sini. Atau kalau kita pakai plan. Nah, kita di sini anggap pakai short posisi. Nah, anggap kita di sini pakai risk and reward ratio yang short posisi, entry di sini. Lalu pasang stop loss area di atas. Lalu, untuk rasionya bisa pasang 1 banding 1 atau 1 banding setengah. 1 setengah gitu. Nah, kayak gini plan-nya. Berarti di sini udah hit TP. Seharusnya kalau pakai plan kayak gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Jika instrumen itu udah running cukup jauh begini, apa bisa langsung di TP? Boleh-boleh aja. Tapi yang sering aku lakukan adalah stop loss level-nya biasanya aku perkecil nih. Nah, ingat yang plan tadi. Kalau kita open sini, stop loss-nya kita perkecil. Maka target kita, ratio risk reward kita bisa lebih besar gitu. Jadi, biasanya stop loss-nya akan aku terus turunkan ketika instrumen itu tetap running. Tapi tetap ya, kalau teman-teman menurunkan ke angka positif, ini kan disebutnya SL+, itu ada potensi kegores. Nah, lihat ya kegores. Ini realita market. Ketika dia turun, dia balik naik ke area entry kita baru turun cukup kenceng. Gitu. Jadi, stop loss ini kalau aku lebih sarankan perkecil aja dulu. Jangan di-plus kan. Cuman, lebih aman emang di-plus kan gitu. Di-plus kan kayak gini. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai strategi kayak gini, mau langsung di-cut juga, it's fine banget kok. Intinya kan tetap profit juga kan. Oke, candlestick rejection yang atas udah beres. Kita coba belajar candlestick rejection yang area bawah di trend kenaikan. Gitu. Nah, ini kan trend kenaikan yang atas. Yang bawah itu ditandai dengan sebaliknya. Kalau yang atas candlestick merah, kalau yang bawah itu satu candlestick hijau di H1. Nih. Entry area kita di sini. Jadi, begitu. Tinggal ikutin aja. Ketika instrumen ini udah naik, lalu turun ke bawah, masih ingat strategi yang SL plus tadi. Itu juga aman kok. Gitu. Jadi, contoh di sini entry. Kemudian stop loss-nya di area bawah sini. Kan awalnya, karena di sini kita juga dapet risk and reward ratio cukup bagus. Jadi, kalau teman-teman pasangnya 1 banding 1,5 ini harusnya udah hit. Stop loss di sini 1 banding 1,5-nya cuma di area sini aja. Harusnya udah hit banget nih. Kalau teman-teman pakai strategi 1 banding 1,5. Mau 1 banding 2 juga oke, udah hit juga. Tapi, kita coba worst case-nya adalah kita nggak paham risk and reward ratio. Dan, teman-teman masih pakai strategi yang udah ikutin aja dulu marketnya bergerak kemana gitu kan. Nah, tapi di sini akhirnya marketnya setelah naik, dia turun. Bisa pakai strategi SL plus yang tadi. Jadi, udah running, udah cukup kenceng. SL plusin aja. Jadi, ketika ini balik ke bawah, yaudah trading kita tetap di angka positif. Ingat, intinya tetap profit. Jangan rugi dulu. Nah, ini kalau candlestick rejection di dalam trend kenaikan. Nah, gimana kalau trend penurunan? Itu sama, cuman bedanya pas di area open posisinya aja. Nah, gimana kalau di struktur harga penurunan? Ini juga sama, ingat aja. Kalau di garis atas, itu waktunya kita sell position. Kalau di garis bawah, itulah waktunya kita untuk buy position. Ingat, atas sell, bawah buy. Sama. Di sini, atas sell, bawah buy. Ingat itu aja. Itu simple banget pemahaman marketnya. Untuk cara prakteknya juga sama. Nunggu candle rejection. Satu candle di H1 atau dua candle di M30. Ini harus candle yang sama, ya. Contoh, candlestick merah, yaudah berarti lanjutnya harus merah. Kalau di H1 udah terbentuk 1, entry aja saranku. Kalau di M30 udah terbentuk 2, entry aja saranku. Asal, SL area-nya udah terbentuk. Ini SL area. Kemudian mana lagi SL area? Ini SL area. Kemudian mana lagi SL area-nya? Ini tunggu, ini belum terbentuk, ya. Kalau di tengah-tengah begini, jangan entry. Ini sebenarnya bisa jadi SL area, gitu. Jadi, ingat, weak candle itu bisa jadi SL. Nah, jangan entry ketika di tengah-tengah begini. No. Ini bakal dapet risk and reward rasio yang buruk, kayak gitu. Cuman, catatannya, rejection candle itu berlaku jika masih berada di dalam struktur market yang kita bikin. Nah, kalau keluar, berarti kita move ke strategi selanjutnya, yaitu momentum breakout. Jadi, kalau ada rejection, ya ada breakout. Aku bakal bikinkan di next video tentang memanfaatkan momentum breakout. Kalau video ini, tembus 200 like aja. Thank you for watching and see you on another video. Dadah! Sub indo by broth3rmax